Dijuluki sebagai De Ongekron De Vanjava alias Raja Jawa Tanpa Makota, Haji Umar Syed Cokro Aminoto adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah negara ini. Disamping terkait dengan syarikat Islam yang telah kita bahas di video sebelumnya, Cokro Aminoto dianggap sebagai salah satu tokoh Indonesia yang mencoba untuk menggabungkan Islam dengan Sosialisme. Hmm, that's interesting. Hingga saat ini, warisan Cokro Aminoto bisa disebut sebagai akar berdirinya negara ini, katakanlah lewat sosok para muridnya seperti Soekarno, Agus Alin, hingga tokoh-tokoh seperti Semaun, Musso, dan Kartos Wirio. Bahkan Soekarno sendiri pernah berkata, andai kata Cokro Aminoto masih hidup, tentu bukanlah saya yang menjadi presiden, melainkan dia. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Lalu, seperti apa sejarah dan kipra pemimpin abadi syarikat Islam ini? Get your coffee and let's get it started! Raden Haji Umar Sai Cokro Aminoto, demikian nama lengkapnya, lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada 16 Agustus 1882. Cokro Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersadara dari ayah bernama RM Cokro Amiseno, salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. Kakeknya, RM Adipati Cokro Negoro pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Hmm, wait. Garis darah Cokro Aminoto ternyata punya pertalian dengan Kiai Haji Kasan Besari, sosok yang oleh Gus Dur pernah disebut sebagai hulu dari kepemimpinan politik dan agama di tingkat nasional hingga saat ini. Gus Dur sendiri pernah menyebut dirinya sebagai keturunan dari Kasan Besari. Nah, Kasan Besari ini merupakan kakek buyut dari Cokro Aminoto. Kisah tentang Kasan Besari ini menarik karena ia disebut bersimpati dengan perjuangan pangeran di Ponorogo, namun tak bisa menunjukkan secara aktif akibat posisi anak-anaknya yang bekerja dalam pemerintahan, katakanlah seperti Cokro Negoro yang kemudian menjabat sebagai Bupati di Ponorogo. Darah perjuangan itu barulah mengemuka dalam diri Cokro Aminoto yang terang-terangan menentang Belanda. Back to Cokro Aminoto. Setelah lulus dari sekolah rendah, ia melanjutkan pendidikannya ke sekolah Opliding School for Inlanse Amtenaren atau Osvia di Magelang. Osvia adalah sekolah bagi calon abdi negara pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada 1902, Cokro Aminoto tamat dari Osvia dan sempat bekerja di Kesatuan Pegawai Administratif di Ngawi, sekalipun memutuskan berhenti tiga tahun kemudian. Ia kemudian pindah dan menetap di Surabaya pada tahun 1906. Di Surabaya, ia bekerja sebagai jurutulis di firma Inggris Koyenko dan melanjutkan pendidikannya di sekolah kejuruan Bergelik Avon School, jurusan teknik mesin antara tahun 1907 sampai 1910. Di tahun berikutnya, ia bekerja sebagai pegawai pabrik gula di luar kota Surabaya. Ketika itulah, ia didatangi oleh delegasi syarikat dagang Islam dari Solo. Ia diajak untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Sejak awal, ia memang tertarik kepada organisasi ini karena telah mendapatkan perhatian rakyat banyak, khususnya dari para pedagang muslim. Berkat ajakan Haji Saman Hudi yang merupakan pendiri SDI, Cokro Aminoto memutuskan bergabung bersama pada 1912. Ia kemudian mengusulkan agar nama syarikat dagang Islam diubah menjadi syarikat Islam sehingga perjuangannya bisa menjangkau lebih banyak aspek. Sosok Cokro Aminoto yang pandai berpidato dan karismatik membuatnya menjadi populer dan cepat terkenal. Hasilnya, pada Kongres Kedua Syarikat Islam pada 19-20 April 1914 di Yogyakarta, Cokro Aminoto terpilih sebagai ketua sentral syarikat Islam menggusur Saman Hudi. Kantor pusat SI pun dipindahkan dari Surakarta ke Surabaya. Cokro Aminoto adalah orang Indonesia pertama yang berani mencetuskan ide kemerdekaan Indonesia. Di atas podium Kongres Syarikat Islam di Bandung pada Juni 1916, ia berorasi dengan nada tinggi tentang ide kemerdekaan bagi Indonesia. Gagasan itu disebutnya dengan istilah Zelf Bestur alias pemerintahan sendiri. Cokro Aminoto juga gemar menulis dan menuangkan gagasan-gagasannya misalnya lewat surat kabar. Beberapa sumber menyebutnya sering menulis untuk koran bintang Surabaya. Tulisan-tulisannya secara berani mengkritik perbudakan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial terhadap warga pribumi. Setelah menjadi ketua syarikat Islam, Cokro Aminoto pun terus menulis lewat utusan Hindia media milik organisasi tersebut. Ia banyak menulis tentang penderitaan kaum pribumi dan ketidakadilan yang terjadi kala itu. Dari sekian banyak tulisan, gagasan Cokro Aminoto yang cukup menarik adalah ketika ia membicarakan Islam dan Sosialisme. Ia memang disebut ingin menggabungkan Sosialisme dengan Islam, hal yang terlihat dalam beberapa tulisannya di utusan Hindia, misalnya dalam artikel berjudul Sosialisme Berdasar Islam. Buat yang belum tahu, Sosialisme dan Kemudian Komunisme berakar dari pemikiran filsuf seperti Karl Marx. Dan jika kalian ingin tahu perbedaan kedua paham itu, jangan lupa untuk menyaksikan video tentangnya. Abdul Malik Karim Amrullah alias Buya Hamka dalam salah satu biografi tentang Cokro Aminoto pernah menuturkan bahwa ketika ia mengikuti kursus di Sarekat Islam bersama Cokro Aminoto, sang guru itu dalam tanda kutip tidak mencela Marx dan Engels, bahkan berterima kasih kepada keduanya. Sebab secara histori materialisme, Marx dan Engels telah menambah jelasnya bagaimana kesatuan Sosialisme yang dibawa Nabi Muhammad. Sehingga kita sebagai orang Islam merasa beruntung sebab tidak perlu mengambil teori yang lain lagi. Pada November 1924, Cokro Aminoto bahkan menerbitkan buku dari hasil pemikirannya dengan judul Islam dan Sosialisme. Cokro Aminoto memang tidak pernah alergi dengan Sosialisme yang kala itu sedang bersemih di Indonesia. Ia bahkan dengan serius mempelajari Sosialisme, kendati turunan dari paham inilah yang akhirnya membelah Sarekat Islam dan melahirkan wadah baru yang nantinya memakai nama Partai Komunis Indonesia. Cokro Aminoto memaknai Sosialisme sebagai prinsip satu untuk semua dan semua untuk satu, serta saling bertanggung jawab antar sesama. Prinsip Sosialisme seperti yang dipaparkan Cokro Aminoto itu sulit diterapkan dengan baik jika tidak dilandasi dengan dasar agama. Bahkan menurutnya Sosialisme justru bisa menyesatkan dan membawa kerusakan kepada manusia. Sosialisme Islam berbeda dengan Sosialisme Barat. Menurut Cokro Aminoto, Sosialisme Barat dengan demokrasi di dalamnya justru tidak menyelesaikan masalah karena akan selalu melahirkan perdebatan. Sementara, Sosialisme Islam tak perlu perdebatan karena bersandar pada agama Islam sebagai pegangan tertinggi. Gagasan ini tentu saja sangat menarik. Kevin Fogg dalam tulisannya untuk Cambridge University menyebut Cokro Aminoto sebagai sosok yang pemikirannya tentang Islamik Sosialisme paling berpengaruh di Indonesia. Hubungan Islam dan Sosialisme ini memang terus saling mendukung di tahun-tahun selanjutnya. Bahkan, Soekarno dianggap banyak menerapkan pemikiran-pemikiran ini. Tan Malaka juga pernah membawa isu ini dalam bentuk yang lebih ekstrim ke pertemuan komunis internasional di Uni Soviet. Kala itu, ia mengusulkan untuk menggabungkan pan-Islamisme dengan komunisme. Namun, usulan tersebut ditolar. Hubungan antara Sosialisme yang identik dengan gerakan kiri sekalipun berbeda dengan komunisme baru memburuk pasca terjadinya tragedi 30 September 1965. Pasca peristiwa ini, Sosialisme mendapatkan citra buruk karena dicap kiri dan negatif. Cokro Aminoto sendiri masih terus menjadi sosok penting di Syarikat Islam termasuk ketika organisasi tersebut berubah menjadi partai politik. Setelah bergerilia dari satu kota ke kota lain bersama Syarikat Islam, ia akhirnya meninggal di Yogyakarta pada 17 Desember 1934 di umur 52 tahun setelah jatuh sakit sehabis mengikuti Kongres Syarikat Islam di Banjarmasin. Cokro Aminoto dimakamkan di TMP Pekuncen Yogyakarta. Warisan Cokro Aminoto sangat besar. Mulai dari pemikiran hingga petua-petuanya seperti setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauit, sepintar-pintar siasat yang selalu bergema hingga saat ini. Nggak kini, kita menikmati gagasan merdekanya Indonesia dan lagu-lagunya Bunda Maya Estianti, Cicit Dari Sang Guru Besar Itu. Well, yang terakhir itu saya baru tau juga. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Mungkinkah gagasan sosialisme Islam bisa diterapkan di Indonesia? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye!